Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala bukti bagi Allah pada siang hari ini kami di Indonesia dan tubuh ya Pak Arief di UK. Allah pertemukan bisa silaturahmi dalam silaturahmi yang insya Allah ya untuk menuntut ilmu ya. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya berkah untuk kita semua Pak Arief ya. Salam serta salawat tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta para sahabat keluarga dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah hingga yomil akhir. Sebelum memulai kuliah, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Kapro di S3 Biomedis Dr. Diniwati. Kemudian ibu bapak dosen yang hadir pada hari ini baik dosen pengampu biostatistik, Bu Holis, Dr. Fatul. Kemudian juga dosen-dosen lain pengampu mata kuliah lainnya di biostatistik juga teman-teman di S3 Biomedis ya. Dan juga teman-teman dosen lainnya juga ada Tendit beserta seluruh mahasiswa S3 Biomedis terima kasih atas kedatangannya hari ini. Dan yang paling kita hormati Bapak Arief Gusnanto yang bersedia meluangkan waktunya di waktu subuhnya untuk berbagi ilmu kepada kita. Baik agar Allah memberkahi pertemuan kita hari ini. Jadi mari kita buka sama-sama dengan membaca Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Arief. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Rifka. Ini screen name saya masih screen name anak saya karena terakhir laptopnya dipakai. Untuk online kelasnya dia. Saya mohon maaf ini. Kalau tulisannya Luqman dan Yusuf itu anak saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma salam amat wa'alaikum amat. Terima kasih Bu Rifka. Ini kalau saya boleh share. Ini saya tadinya mengira saya menghadapi mahasiswa. Ternyata saya dikeroyok oleh Bapak Ibu Dosen semua. Mohon maaf ya Pak ya. Miss kita juga. Kalau orang Inggris bilang mudah-mudahan I can be up your standard. Mudah-mudahan saya bisa terima dengan ekspektasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi teman-teman menyayangkan gitu Pak. Kalau hanya sama mahasiswa yang lain juga mau menambah ilmu gitu. Boleh sekali. Boleh sekali. Silahkan. Silahkan. Ini saya mohon maaf ya slide-nya dalam bahasa Inggris. Iya. Gak apa-apa. Ya. Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Beberapa waktu yang lalu Ibu Rifka sudah sharing dengan saya mengenai materi-materi yang di cover oleh mata kuliah Biosatistika. saya sengaja memakai lecture yang awal yaitu introduction dan nanti mengenai probability karena saya melihat di antara topik-topik itu kan ada beberapa topik advance yang sudah di cover oleh mata kuliah ini. Jadi saya pikir wah lebih baik kalau saya go to basic kalau orang sini bilang sehingga bisa ikut memberi fondasi yang lebih kuat untuk topik-topik yang sudah disampaikan Bapak Ibu dosen di Biosatistika ini. Jadi izinkan saya go to basic kalau orang sini bilang. Mudah-mudahan ini bisa membangun diskusi kita berikutnya nanti ya. Nah objektif dari, jadi ada dua kuliah ini seperti yang sudah saya sampaikan PR-nya tadi ke Ibu Rifka yang sudah disampaikan ke rekan-rekan mahasiswa. Jadi ada lecture satu dan lecture empat. Ini yang akan saya cover hari ini kan dua jam ya. Objektif yang lecture pertama ini hanya ingin menyampaikan, mengenalkan konsep antara sampel dan populasi dan tipe-tipe data. Memang ini cukup basic, tapi menurut saya ini penting sekali untuk bisa nanti mengerjakan hal-hal yang lebih kompleks karena pada dasarnya semua akan tergantung pada konsep yang kita pelajari pagi ini. Learning outcomes-nya adalah para mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian bisa memahami perbedaan antara sampel dan populasi dan bisa membedakan tipe-tipe data. Nah ini persepsi yang populer di luar sana Bapak Ibu sekalian dari statistik itu banyak orang mengeluarkan angka-angka gitu kalau Bapak Ibu sekalian melihat di koran atau di, kalau sekarang sih di berita-berita online-nya One in every four Americans has appeared on television. Jargon-jargon statement seperti ini kita banyak kita lihat. The odds of a mother having twins are 90 to one. Jadi odds ini, saya sulit menerjemahkan dalam bahasa Indonesia odds ini. Odds itu rasio dari dua probabilitas sebetulnya. Tapi jarang kita pakai, karena odds itu kalau di luar negeri sering dipakai untuk gambling. Mami terlihatan. Kenapa Bapak? Bocor kayaknya tadi. Kemudian, more than 50% of Americans fall asleep on their sides. Ini statistik yang banyak yang keluar dan kita perlu tanyakan dari mana angkanya. Dan ini 8% dari internet users do not use email or search engines in 2011. Ini juga kita suka lihat di berita, perlu kita telah kembali dari mana angka-angka ini. Kalau di UK ini kadang-kadang suka ada beberapa ini, breast cancer, stats and facts misalkan. Ini tahun berapa ini? Oh, ini di US ini, bukan di UK, maaf. Ini di US tahun berapa ini? 10 tahun yang lalu mungkin. This year, 232.000 new cases of breast cancer will be diagnosed in women. Bagaimana mereka bisa tahu secara precise seperti itu? Terus 1 in 8 women, 1 dari 8 wanita yang hidup hingga umur 70, akan mengalami kanker payudara, dan seterusnya. Ini semua kan berdasarkan statistik. Informasi yang kita telah ini kan sebetulnya yang penting. Dari mana itu? Penelitian untuk mengevaluasi hipotesa dan eksplori nuans, itu seringkali memakai analisa statistika dari informasi numerik. Yang ini dari sampel biasanya diambil, bukan dari populasi. Sedangkan inference, kalau bahasa Indonesia-nya nggak tahu. Dulu ketika saya kuliah bahasa Indonesia inference itu inference ya. Nggak tahu bahasa bakunya apa, tapi inference ya. Hari ini masih sama. Masih? Itu dibuat dari sampel. Jadi inference-nya itu dilakukan pada sampel untuk mengetahui seberapa besar uncertainty kita dari estimate yang kita dapat di sampel itu. Statistik sendiri tidak bisa membuktikan dalam pengertian kayak di pengadilan. Oh, ini karena ini. Berarti karena ini saja. Nggak mungkin karena yang lain. Nggak bisa juga. Statistik tidak bisa menemukan. It can only give guidance. Dia hanya bisa memberikan panduan untuk mengambil kesimpulan yang lebih memungkinkan. Nah, role fungsi dari statistik adalah untuk satu, untuk melakukan summary atau ringkasan dari informasi numerik yang kita punya. Yang kedua itu memodelkan situasi yang setiap kali ada uncertainty di situ, maka statistika itu memodelkan uncertainty-nya sebetulnya. Supaya apa? Supaya decision to be made. Jadi keputusan itu bisa diambil berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Maksudnya gimana? Misalkan gini ya, sampel kan sebetulnya tidak lengkap. Kalau pemerintah mau mengambil keputusan berdasarkan semua data dari semua orang di seluruh Indonesia, ya nunggu informasi yang ngumpul kan berapa tahun. Makanya perlu sampel. Karena dengan sampel ini kan sebetulnya incomplet kan, tapi decision bisa diambil dari incomplet information itu. Terus kita juga bisa memodelkan hubungan antara peubah. Dan yang terakhir, memodelkan variabilitas ya dalam measurement. Ini biasanya nggak di cover secara umum di kuliah biostatistika. Dan statistika itu pada akhirnya akan membuat keputusan berdasarkan informasi ini. Sehingga bisa digunakan untuk mendukung inquiry disini. Enquiry apakah itu scientific, sosiologi, kriminal, dan seterusnya. Nah, apa yang bisa kita buktikan dengan statistik? Proof yang sesungguhnya itu nggak bisa. Tetap nggak bisa. Karena akan selalu ada uncertainty dengan decision yang kita punya. Tapi kita bisa melakukan assessment untuk relative plausibility. Jadi kalau ada dua competing hypothesis, kita bisa memberikan guidance, hipotesis mana yang lebih memungkinkan. Problemnya itu ada karena variabilitas saja. Itu saja sih yang menjadi problem. Kenapa pembuktian secara aktual itu tidak bisa? Karena selalu akan ada variabilitas. Nah, komponen saya analisa statistika itu adalah pertama, formulasi problem. Nah, ini biasanya 90, 80, 90 persen orang Indonesia itu problemnya di nomor satu ini. Seringkali itu kalau saya nanya mahasiswa gitu, ini problemnya di mana? Mereka diem dulu. Nggak bisa menjawab, oh problemnya di sini Pak sebetulnya. Nggak bisa. Ini yang sulit. Karena seringkali tidak diasah atau kurang diasah formulasi problemnya di mana. Padahal kalau orang bule bilang, problem yang tersebut adalah hal yang terjelaskan. Jadi istilahnya itu kalau problem itu sudah terdefinisi dengan baik, itu sudah separoh terpecahkan. Kayak kita mobil, mobil mogok. Kalau kita nggak tahu problemnya di mana, kita nggak tahu. Oh, ini mogoknya apa ya? Kenapa ya? Tapi kalau kita sudah tahu, oh, ini sekring. Yaudah, kita tinggal cari. Beli sekring yang baru di mana. Jadi, kelihatan kalau problem belum terdefinisikan, belum terformulasikan, sulit kita. Yang kedua itu mengidentifikasi apropriate teknik dan model. ini saya yakin dosen-dosen Bapak-Ibu sekalian di IRC sudah meng-cover ini dari silabus yang kemarin disampaikan oleh Ibu Rifka. Terus, memilih bagaimana data yang terdapatkan untuk mengumpulkan. Ini sebetulnya juga penting, tapi biasanya nggak banyak di-cover secara khusus. Analisasi dan interpretasi data, making decision, validation of model chosen, dan terakhir, presentation of information and conclusion. Ini penting. Karena apa? Kalau di UK itu biasa ya, mahasiswa S3 itu sudah harus publikasi internasional. Terus, bahkan beberapa mahasiswa S2, saya pernah publish paper di Q1, itu pekerjaan dari mahasiswa S2, hanya karena dia melakukan sesuatu yang unik dan sangat penting untuk analisa data biomedis. mengenai populasi dan sampel, populasi, kalau kita bicara populasi dalam bahasa statistika, adalah sekelompok item, atau entities yang menjadi sekelompok subjek yang menjadi fokus studi kita. Ini sebenarnya menjadi limit atau memberikan batas dari studi kita dan harus didefinisikan terlebih dahulu. Jadi populasi itu harus didefinisikan terlebih dahulu. baru sampel. Karena apa? Karena konklusi yang kita dapat dari sampel itu, itu akan diaplikasikan ke populasi sebetulnya. Dia bukan ke sampelnya. Dan kita nggak akan bisa dapat data dari populasi. Sedangkan sampel itu subset dari populasi. yang diambil. Tapi itu harus represent. Dia harus mewakili populasinya. Dan ini bisa dapat dari eksperimen atau dari sampling. Dan konklusinya atau kesimpulannya itu terhadap populasi nanti. Bukan sampel. Jadi seperti ini kalau saya boleh gambarkan. Jadi kalau kita punya populasi ini. ini populasi. Sebetulnya yang kita ambil dari populasi itu sampel ini. Pengambilan sampel dari populasi itu bisa melalui eksperimen. Bisa dari sampling. Tapi kalau kita melakukan komputasi di sampel tadi, nanti kesimpulannya itu sebetulnya ke sini. Ke populasi dia. Kesimpulannya itu mengenai populasi. Bukan mengenai sampel. Kalau dari sampel, nanti kita menghitung misalkan rata-rata atau sampel varian dari sampel ini. Jadi kalau misalkan gini, populasinya apa? Pasien penyakit jantung di Jakarta. Pasien penyakit jantung. Pasien CD di Jakarta. Kita ambil sampel. Sampelnya misalkan kita ambil 20 orang. Terus kita ingin tahu, kalau tekanan darah sistolik-diastolik untuk pasien jantung itu berapa sih? Rata-ratanya. Misalkan kita dapatnya 140. 90 misalkan. Maka sebetulnya angka ini itu berusaha mengacu ke rata-rata di populasi. Walaupun kita hitungnya dari sampel. Kenapa? Karena sampel ini representasi dari populasi. Makanya pentingnya bahwa sampel kita itu representasi dari populasi itu itu. Karena pada akhirnya kesimpulan yang kita dapat dari sampel itu mengacu kepada populasi. Bukan kepada sampel. Sampai jumpa. Itulah makanya kenapa sampel penting. Sehingga kalau kita buat diagramnya, itu seperti ini. Jadi dari populasi itu kita mengambil sampel, kalau kita dari urut-urutannya. Sampel itu kita analisa, kita lakukan tes atau inference, kita ambil konklusi. Konklusi-urutannya itu mengacu kepada populasi dia. Dia enggak ke sampel. Karena sampel itu yang kita ambil sebagai representasi dari populasi. Jadi kalau kita tadi menguji hipotesis di sampel bahwa apakah rata-rata tekanan darah kristolik dari pasien jantung itu di 140, maka kalau hasil tes itu mengatakan, oh kita reject, kita tolak hipotesisnya. Jadi tekanannya itu enggak 140. Maka kesimpulan itu sebetulnya kita mengacu kepada populasi bahwa tekanan darah di populasi pasien yang penyakit jantung itu tidak 140 berdasarkan sampel yang kita ambil. karena itu selalu ada uncertainty. Misalkan kita tertarik untuk mengetahui average height, tinggi rata-rata dari Leeds University Student. Kita tanya populasi kita. Populasi kita mana? Leeds University Student atau Leeds Student? Jadi di Leeds itu ada empat universitas besar, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita ada Leeds University, ada Leeds Backyard University, ada Leeds Art University, dan terakhir Leeds Trinity University. Yang mana? Terus current student atau former student? Nah ini penting. Misalkan kita ngambil sampel acak 10 mahasiswa dari faculty of engineering. Pertanyaan saya, ini representative sample atau tidak? Ada yang bisa jawab? Kalau saya mengambil sampel 10 mahasiswa dari fakultas engineering, fakultas teknik, apakah ini representasi? Sampelnya itu representatif atau tidak? Ada yang tahu? Tidak ada poll ya? Tidak representatif Pak. Kenapa? Karena cuma dari satu fakultas saja. Kenapa? Karena ini seluruh universitas, pasti banyak fakultasnya harusnya. Misalkan begini. Misalkan begini. Saya mengambil acak nih. Mengambil acak. 10 mahasiswa dari seluruh University of Leeds. Kebetulan di 10 yang terambil itu, itu dari faculty of engineering semua. Representatif tidak? Kalau random, representatif. Sekarang kalau yang tadi yang pertama tidak representatifnya kenapa? Kenapa kok fakultas engineering? Apa hubungannya faculty of engineering dengan tinggi badan? Ini tidak representatif sebagai sampel karena jumlahnya sedikit. Kalau 10 sedikit, oke lah. Saya naikkan 50. Dari faculty of engineering. Populasinya juga homogen. Jadinya tadi. Bahwa satu universitas mestinya banyak fakultas randomnya. Apakah benar-benar di random? Kalau random? Sekarang gini. Apa hubungannya fakultas di sini dengan tinggi badan? Pertanyaan saya itu. Sebagai representatif dari populasi. Kita kan tujuannya pengen tahu rata-rata tinggi mahasiswa. Itu yang menjadi... Jadi kalau dalam konteks Bapak-Ibu sekalian mungkin tadi tekanan darah untuk pasien jantung misalkan. CVD, kardiofaskular disease. Terus kebetulan pas diambil 10 pasien ini, semuanya kok kebetulan dari Sumatera Utara misalkan. Padahal kita ingin tertarik untuk seluruh Indonesia. Atau Sumatera Barat saja misalkan. Kalau dalam konteks ini kita ingin tahu average height tinggi badan. Terus kenapa kok fakulti engineering tidak representatif? Jadi begini Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian itu harus bisa mengetahui kalau Bapak-Ibu sekalian itu mengetahui sebuah studi atau ingin melakukan riset atau analisa atau penelitian dalam kebidang. Anda harus tahu apa yang terbuka. Bapak-Ibu harus tahu apa itu terbuka. Mungkin nanti ketika kuliah Biosatisika bisa disusukan lagi apa itu terbuka. Terbuka. Terbuka itu adalah faktor-faktor yang bisa mempengarahi yang bisa mempengaruhi outcome kita. Cuma seringkali tidak kita perhatikan atau tidak kita ukur atau tidak kita masukkan ke dalam model atau tidak kita amati. Kalau kita ingin tahu average tinggi mahasiswa di University of Leeds, fakulti engineering itu tidak representatif kalau kita mahasiswanya dari situ semua. Kenapa? Karena itu sudah menjadi rahasia umum kalau di fakulti engineering, fakultas teknik. itu rasio laki-laki dan perempuan. Itu tidak menggambarkan keseluruhan universitas. Padahal gender atau jenis kelamin itu menentukan rata-rata tinggi badan. Yang kita tertarik tinggi badan loh ini. Jadi ada faktor lain yang bisa mempengaruhi apa? Gender. Cuma kita tidak sadar ketika mengambil sampel. Sampel kita bias. Ini yang seringkali gagal di penelitian itu ini. Karena tidak sadar bahwa ada confounder di situ. Yang kedua, ini mengenai sampel dan populasi tadi. Saya sudah berargumen bahwa populasi itu harus didefinisikan dulu, baru sampel diambil dari situ. Tapi misalkan kita balik, kita ambil sampelnya dulu, baru kita mendefinisikan populasinya kemudian. Apa enggak pusing kita? Contoh ini. Kita mengambil 20 pasien di hospital yang mengalami RA. Rheumatoid arthritis RA. Terus kita tanya diri kita sendiri, ini yang 20 pasien di hospital ini, itu populasinya apa dong? kalau sampelnya ini. Oh, apakah dia semua pasien RA? Atau semua pasien RA dan mereka yang berhasil datang ke hospital, ke rumah sakit? Atau dia RA bisa ke hospital, dan di bawah usia tertentu, itu enggak boleh ke hospital, apakah dia itu RA yang bisa ke hospital above certain age dan bisa memberikan konsen? Dan seterusnya. kan pusing kita. Seberapa jauh kita ambil definisian populasinya? Makanya lebih baik populasinya kita definisikan dulu. Kalau populasinya sudah kita definisikan, baru kita mengambil sampel. kalau kita balik, nggak bisa ini, kecuali ada beberapa kasus. Beberapa, sangat langkah sekali kasus. Misalkan gini, penyakitnya itu langkah sekali. Di seluruh dunia itu cuma ada 8 orang. Kita mengambil sampel 2 atau 3 orang, itu sudah representatif. Kalau seluruh dunia cuma ada 8 orang, kita mengambil 2, 3, itu sudah representatif. Tapi itu kan sangat langkah, kasus-kasus khusus. Itu enggak berlaku di keseluruhan. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak, kita diskusikan mengenai data. Kenapa data eksplorasi itu perlu Bapak-Ibu sekalian? Sebetulnya hukumnya wajib ini. Tahu kita ada data. Data eksplorasi itu hukumnya wajib lain ini kalau secara agama. Kenapa? Karena kita bisa mengidentifikasi karakteristik datanya, apakah itu shape atau structure, dan mengidentifikasi potensial problem. Potensial problem itu bisa missing values, bisa outlier, dan seterusnya. Jadi ini penting. bagaimana? Dan ini bisa kita lakukan numeritas summary dan visual summary. Kita bicara tipe-tipe data dulu. Data itu sebetulnya ada 2 tipe, Bapak-Ibu sekalian. kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk kualitatif itu... Eh, maaf. Ini salah cetak Bapak-Ibu sekalian. Salah ketik. kuantitatif itu diskret dan pertinus. Untuk kualitatif, yang kedua ini nominal dan ordinal. Mohon maaf, ini salah ketik di slide-nya. Nah, untuk kualitatif dulu ya. Kualitatif. Yang pertama itu nominal data. Itu kalau nilai-nilainya, itu kategorinya itu tidak order, tidak urut. Jadi dia tidak urut. Dan angka itu hanya merepresentasikan kategori saja. Jadi kalau kualitatif ini data-data kategori. Contoh, kalau laki-laki diberi nilai 1. Kalau wanita diberi nilai 0. Ini kita binary. Misalkan atau dead atau alive. Hidup atau mati. Ini binary juga. Atau dichotomous binary. Walaupun ada istilah setengah mati. Kalau di Indonesia tetap saja. Masih hidup itu kan. Dead or alive. Karena dia tidak diurutkan. Kalau kita balik, female 1, male 0. Sebetulnya juga boleh. Boleh sekali. Tidak ada problem. Cuma harus konsisten. Terus, yang lebih dari dua kategori itu blood type. Misalkan A, B, O, dan AB. Jadi, ordering doesn't matter. Dengan syarat ini AB kita anggap kelompok tersendiri. Maksudnya gini. Kalau dalam penelitian kita, AB ini dianggap satu grup terpisah. Karena ada beberapa penelitian. AB ini kasus khusus dari A dan kasus khusus dari B. Itu beda lagi. Tapi kalau kita bicara AB sebagai kategori atau grup tersendiri, maka ini ordering doesn't matter. Itu nominal data. Kalau ordinal data, itu ordering. Urutannya itu penting. Contoh. Dia masih kategorikal. Karena kualitatif. Ordering doesn't matter. Ini salah lagi. Salah ketik. Ordering doesn't matter. Contoh. Severity. Severity ini apa? Lupa bahasnya. Severity of injury. Satu itu fatal. Artinya orangnya sampai meninggal. Dua ini luka parah. Tiga itu luka sedang. Dan empat ini luka ringan. Maka ada urutannya. Urutannya yang penting. Seringkali magnitude of data is not important. Magnitude itu nilainya. Artinya apa? Satu, dua, tiga, empat. Sebetulnya bukan berarti si fear ini dua kali fatal dan serusnya. Satu, dua, tiga, empat. Ini hanya angka yang menggambarkan, melambangkan kategori tersebut. Kalau kita balik, enggak apa-apa. Misalkan satu minor, dua moderate, tiga severe, empat fatal. Tapi preserve the ordering. Urutannya harus diperhatikan. Urutannya harus tetap. Urutannya enggak bisa diacak. Misalkan gini, satu moderate, dua minor, tiga severe. Enggak bisa. Berarti urutannya sudah dihancurkan di situ. Padahal kalau ordinal, urutannya itu penting. Yang ketiga, kuantitatif itu diskret data. Diskret itu sebetulnya dia kuantitatif. Jadi angkanya itu melambangkan kuantiti. Tapi dia diskret. Dia mengambil nilai-nilai tertentu. Contohnya itu counts. Hitung. Misalkan kalau Anda melakukan survei pasien, dan surveinya ini mengenai kebiasaan olahraga pasien, misalkan. Bapak, Ibu, berapa kali olahraga dalam seminggu? Ini count. Atau kalau Bapak, Ibu, studiakan nutrisional intervention, intervensi nutrisi, ingin mengetahui pola makan sebelumnya, Bapak, Ibu, berapa kali makan buah dalam sehari? Berapa kali makan makanan yang mengandung fiber, misalkan, dan seterusnya. Dan no intermediate values are possible. Jadi kalau count itu tidak bisa 0,5 atau 1,5, enggak bisa. Karena countnya ada atau tidak ada, 1, atau 2, atau 3, dan seterusnya. Ordering, urutan, dan magnitude are important. Jadi kalau orang itu menjawab 2, 2 kali saya olahraga dalam seminggu. Pasien lain menjawab 1 kali. Maka orang yang menjawab 2 kali itu, 2 kali lebih sering daripada pasien yang menjawab cuma 1 kali. Jadi magnitude important di sini. Dan orderingnya pun natural ordering. Jadi number-nya itu melambangkan misalkan jumlah trafik eksiden, jumlah tuberculosis cases reported in USA for a year, itu kan count semua. Number of times a woman has given birth. misalkan untuk yang terakhir ini, difference antara 2 dan 3 kelahiran, itu sama dengan 4 dan 5 kelahiran. Jadi 1 kelahiran bedanya. Sedangkan kalau kita bicara moderate, severe, fatal, kan kita enggak bilang, oh kalau moderate itu, kalau luka sedang itu 2 kali, luka ringan. Belum tentu. Itu dia perbedaannya. Sedangkan untuk continuous data, dia bisa mengambil nilai apa saja dan tidak terbatas pada nilai-nilai tertentu. Jadi perbedaannya bisa kecil, tapi mereka menjadi meaningful. Contoh time, serum cholesterol level, temperatur, tekanan darah, dan seterusnya. Yang menjadi limiting factor adalah measurement method atau meaningfulness of smaller details. Misalkan begini. Limiting factor itu begini. Kenapa kalau tinggi badan, itu diukur hanya sampai sentimeter. Kenapa? Ya karena kalau itu sampai milimeter, enggak penting kita mengukur sampai milimeter. Karena Bapak-Ibu lebih paham daripada saya, kalau kita bangun pagi, itu sebetulnya kita lebih tinggi daripada waktu kita tidur. Kita tahu bangun pagi itu lebih tinggi beberapa mili daripada ketika kita mau tidur. Jadi dalam sehari tinggi badan kita itu naik turun sebetulnya dalam milimeter. Karena itu lebih bermakna kalau hitungnya itu hanya sampai sentimeter. Bukan berarti kita enggak bisa menghitung sampai milimeter. Demikian juga dengan tekanan darah. Sebetulnya kita bisa menghitung tekanan darah sampai koma sekiannya itu kan sebetulnya bisa kalau alatnya cukup sensitif. Tapi enggak pernah kita hitung. Itulah yang namanya limiting factor in terms of meaningfulness of smaller details itu sampai mana. Terus, ini biasanya sering dilakukan juga di data-data biopedis ini. Kita kadang-kadang perlu melakukan penggrupan. Sebetulnya saya kurang begitu setuju dengan hal ini, sebetulnya. Tapi seringkali pengelompokan ini diperlukan untuk melihat lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan biasanya oleh dokter atau oleh peneliti. Jadi, sebetulnya saya itu kurang setuju dengan pengelompokan. Saya itu setujunya pengelompokan itu kalau terjadi pengelompokan secara natural dari datanya. Atau secara fenomena itu terjadi pengelompokan. Itu sebetulnya enggak apa-apa. Tapi kalau dipaksa pengelompokan. Apalagi kalau pengelompokannya itu tidak berarti. Itu saya kurang begitu setuju. Misal, ini salah satu contoh pengelompokan. Dalam studi efek dari maternal smoking. Maternal smoking itu ibu hamil yang merokok. Jadi efek dari merokok terhadap berat bayi lahir BBL. Berat bayi lahir BBL. Jadi peneliti itu mungkin bisa mengelompokkan di bawah 1.500, sampai 2.500 dan lebih dari 2.200 gram. 1,5 kilo, 1,5 sampai 2,5 atau 2,5 atau 2,5 ke atas. Karena pengelompokannya biasanya kita enggak begitu terlalu pengen tahu. Dia itu 1.520 gram atau 1.580 gram. Itu kurang begitu menarik. Kita pengen tahu apakah dia 1,5 sampai 2,5. Lebih dari 2,5 atau kurang dari 1,5. Tapi, ini warnanya itu. Kita kehilangan persisian. Kita kehilangan persisian. Kenapa? Karena berat badan 1.520 gram. Itu diperlakukan sama dalam terepetik. Dengan bayi yang beratnya itu 2.450 gram. Tapi, berat bayi yang 1.520 gram ini, itu diperlakukan berbeda dengan yang kelahiran 1.480 gram. jelas ya, Bapak-Ibu sekalian. Problemnya di mana? Jadi, kalau dia... Jadi, begini. Ini kalau ini skalanya 1.500 gram di sini. 2.500 gram di sini berat bayi lahir. Berarti kita mengasumsikan, kalau ini kategorinya, berarti berat badan bayi yang lahir di sini, itu diperlakukan sama dengan yang lahir di sini, Bapak-Ibu sekalian. Tapi, berat badan bayi yang lahir di sini, itu diberlakukan berbeda. Padahal mereka lebih dekat. Dibanding dengan sini dan sana. Jadi, di sini itu diperlakukan berbeda. Ini sebetulnya yang bahaya. Kita nggak tahu. Karena bisa jadi bayi yang lahirnya cuma selisih 40 gram ini, di sekitar cut off value ini. Sebetulnya mereka punya karakteristik medis yang lebih mirip dibanding antara sini dan sini. Bahayanya itu, pengkategorisasian itu. Atau pengelompokan itu. Maka kita harus hati-hati. Saya cenderung menyarankan untuk tidak melakukan pengelompokan. Nah, sebagai concluding remarks, ini pengesimpulan pertama. Data yang kita observe itu adalah pada dasarnya adalah informasi. Dan sampel, observation dari sampel, itu subset dari population. Distinction antara sampel dan populasi itu penting. Dari kacamata statistika. Dan terakhir, tipe data akan menentukan metode analitika yang kita lakukan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Silakan, Ibu Bapak. Saya ingin bertanya. Atau boleh ditulis di kolom chat juga tidak apa-apa. Ya. Kalau belum ada, boleh. Lanjut ini. Kalau begitu, boleh saya minta izin Ibu Rifka kita take a break selama lima menit? Boleh, boleh. Saya lihat beberapa mahasiswa ini mungkin kepalanya sudah berasap ini karena memikirkan yang berat-berat ya. siang-siang begini ya, setelah makan siangnya. Ya, silakan Pak. Kita break lima menit ya, Pak. Ya, boleh kita break lima menit. Saya ini mau ngambil minuman. Saya agak sedikit haus ini. Silakan, mau sarapan. Terima kasih, Pak Arief. Terima kasih. 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 Ini tadi PR yang saya minta dikerjakan oleh para mahasiswa. Kita diskusi sebentar ini ya, buat para mahasiswa ini, mohon maaf ini Bapak-Ibu dosan jadi ikutan diskusi PR ini jadinya. Sebetulnya saya ingin jumping ke nomor 4567 ini sebetulnya Bapak-Ibu sekalian ya. Yang pertanyaan nomor empat ini, how do ordinal data differ from nominal data? Nah, perbedaannya itu lebih ke arah ordering-nya, urutannya sebetulnya. Lebih ke situ, ordinal dan nominal data. Yang kelima, what are the advantages and disadvantages of transforming continuous measurement into either discrete or ordinal ones? Tadi sudah kita diskusikannya, advantage-nya keuntungannya itu lebih sederhana saja ketika melakukan apakah pengambilan keputusan atau apa dalam konteks klinis. Tapi disadvantage-nya itu adalah banyak informasi yang hilang sebetulnya. Jadi kalau di sini ya, kalau di UK itu, makanya kalau dokter nanya ke susternya, itu dia nggak akan nanya kelompok, dia langsung nanya angka. Nanti si dokter itu yang di kepalanya yang mengelompokkan gitu. Ini kalau misalkan, oh ini berapa ininya? Sekian dok. Nanti dokternya yang menentukan apakah, karena seperti tadi loh, ada disadvantages dari pengelompokan itu. Dan di sini dokter-dokter itu juga harus lulus mata kuliah biostatistika sebelum dia bisa dilantik jadi dokter. Jadi mereka sudah harus paham dulu juga seperti ini problemnya. Yang keenam, state whether each of the following observation is an example of discrete or continuous data. Number of suicides, jumlah apa? The number of suicides itu apa? Bunuh diri. In a specified year, ini adalah discrete. Consentration of lead in a sample of water. Konsentrasi dari timbal, lead ini timbal. Di air, continuous dia. Length of time, a cancer patient survives after diagnosis, ini juga continuous. Kita selama ini, oh dia setahun, dua tahun. Oh berarti diskret dong? Ya tidak, setahun atau dua tahun tadi karena kita lebih mudah, itu lebih bermakna. Atau bulan. Bulan. Oh biasanya 36 bulan, atau 40 bulan, atau berapa. Karena buat dokter atau praktisi, ini lebih meaningful, termasuk juga buat. Tapi kan sebetulnya kalau kita hitung after diagnosis, kan sampai hitungan detik juga bisa. Cuma kan sampai detik nggak kita ukur, karena nggak meaningful, nggak bermakna. Sama kayak kita dari Jakarta ke Bogor, berapa sih jaraknya? Oh 60 kilo. Sebetulnya kan bisa dihitung sampai ke meter-meter senti-sentinya, tapi nggak kita lakukan. Karena tergantung meaningfulnya tadi ya. Terakhir, the number of previous miscarriages the next pattern mother has had. Jumlah keguguran kandungan. Itu juga diskret. Dia 0, 1, 2, dia nggak bisa setengah. Yang nomor tujuh, in the state whether each of the following instructions is an example of nominal or ordinal. Gender ini nominal atau ordinal. Dia nominal. Karena tadi laki atau perempuan, nggak ada masalah kita kode 0, 1, atau 1, 0. Yang kedua, one's preference to opinion. Strongly agree, agree, disagree, strongly disagree. Nah ini ordinal. Karena urutannya penting. Wellbeing score after nutritional intervention. 1, 2, 3, 4, 5 biasanya. Wellbeing score. Wellbeing score. 5 itu biasanya nyaman perutnya. Satu itu perutnya itu mules lah apa. Maka wellbeing score ini ordinal. Karena satu itu melambangkan dia mules-mules yang sampai parah kayak pengen di area. Kalau 5 itu perutnya nyaman. Dan seterusnya. Dia kategorikal dia sebetulnya. Walaupun dikasih kita atas. Kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir, blood type. Tadi sudah kita bahas ya. Nominal. Oke, berikutnya. Oh, ada pertanyaan sampai sini. Mudah-mudahan menjawab tadi beberapa pertanyaan. Oke, kalau tidak ada. Kita berikutnya ke probability nih. Oke. Ini semua yang saya cover ini berasal dari buku Principles of Biostatistics oleh Profesor Marcello Pagano sama Gufro. Kebetulan saya pernah duduk di kelasnya Profesor Marcello Pagano. Dia Profesor of Biostatistics di Harvard School of Public Health. Jadi objektif dari poin sekarang ini adalah untuk mengenalkan konsep probability. Jadi pada akhir tekser ini para mahasiswa itu diharapkan sudah bisa memahami konsep probability, teori base, dan odds ratio. Karena ini seringkali muncul di paper-paper jurnal internasional ini. Jadi kalau kita enggak paham maksudnya apa, pusing nanti kita memahaminya. An event, sebuah kejadian, itu elemen basic yang bisa kita lakukan, kita hitung probabilitanya. probability atau peluangnya. Dia bisa result dari observation atau eksperimen. Misalkan begini, kalau ada statement ini, a 30-year-old woman lives to see her 70th birthday. Jadi wanita umur 30 tahun hidup hingga 70 tahunnya. Jadi kalau dia hidup pada umur usia 30, dan dia hidup sampai umur 70 tahunnya, ini adalah sebuah kejadian. Karena bisa kita hitung peluangnya. Terus, a woman is diagnosed with cervical cancer before she reaches her 40th birthday. Ini juga kejadian. Sebuah kejadian dari kacamata, probabilitas, atau peluang. Dan kejadian itu biasanya ditulis dengan huruf kapital, huruf kapital besar. A, B, atau C, dan seterusnya. Intersection atau irisan dari A dan B itu ditulis ini. A, terus ini gelas terbalik, B, atau mangkok terbalik. A, kirisan B, itu melambangkan kejadian yang A dan B itu terjadi kedua-duanya. Sedangkan union atau gabungan A dan B itu A, terus ini ada gelas, A, B, ini ada yang salah. Ini A, union B, kelihatan ya. itu A atau B atau kedua A dan B. Itu adalah union. Jadi kalau union itu atau gabungan itu bisa A saja, bisa B saja, atau bisa keduanya A dan B. Nah, komplement dari sebuah kejadian itu dilambangkan ini. A, terus kayak ada partai kecil C gitu, atau A ada garis atasnya. Saya lebih senang A pakai huruf C begini jadi lebih jelas sebetulnya. Itu artinya bukan A. Itu komplementnya. contoh. Probability of an event A is its relative frequency of occurrence in a large number of trials repeated under virtually identical condition. Ini definisinya ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi misalkan gini, di Amerika tahun 92 dari 100 ribu bayi yang dilahirkan yang lahirnya hidup itu 99.149 bayi. Oh, misalnya yang hidup hingga tahun pertama. Sorry, maaf. Bukan ketika lahir hidup. Surviving the first year. Surviving the first year. Jadi dia lahir dan mengalami atau mencapai ulang tahunnya yang pertama. Itu jumlahnya 99.149 maka peluang seorang anak peluang dia survive bertahan hidup dalam tahun pertamanya itu 0,99149. Ini yang kita sebut peluang. Nah, peluang itu atau probability itu artanya antara 0 dan 1. 0 itu artinya impossible, tidak mungkin. Satu itu certainty. Pasti. Kepastian. Misalkan begini. Ini kita tadi bicara mengenai A bahwa wanita umur 30 tahun hidup hingga umur 70. Kita definisikan A sebagai sebuah kejadian wanita 30 tahun hidup hingga umur 70. maka peluang gabungan antara A dan A komplement itu ya pasti satu. Karena kejadiannya cuma dua. Kejadiannya itu 30 tahun itu bisa hidup sampai 70 tahun. Komplementnya adalah 30 tahun wanita 30 tahun tidak mencapai umur 70 tahun. Yang satu mencapai yang tidak mencapai maka peluang kedua-duanya totalnya jadi satu. Tapi kalau irisannya 0. Karena apa? Kita itu cuma bisa tahu apakah dia sampai umur 70 atau tidak sampai. Jadi tidak ada irisan antara keduanya. Maka irisannya itu peluangnya 0. tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin orang itu meninggal sebelum umur 70 dan hidup sampai umur 70. Dua-duanya itu tidak mungkin terjadi pada saat yang bersamaan. Terjadi pada orang yang sama. Tidak mungkin. Ketidakmungkinan itu disebut 0 biasanya. Kejadian 0. Bukan 0. 0 itu beda lagi. 0. Tapi ini 0. 0 ini kejadian kosong namanya. Karena komplementari A dan AC ini komplementari maka peluangnya itu 1 kurangi ini. Ini penting nanti ketika kita bicara screening test. Kalau di biomedics ada screening test. Ini penting. Hubungan ini penting sekali. Ini 2 kejadian A dan B yang tidak mungkin terjadi pada saat yang bersamaan. Itu disebut mutually exclusive atau disjoint. Jadi kalau bahasa Indonesia adalah kejadian saling bebas. Tidak mungkin terjadi pada saat yang bersamaan. Seperti tadi, kejadian pertama, dia meninggal sebelum umur 70. padahal dia hidup sampai umurnya sampai 30 usianya. Kejadian pertama, dia mencapai umur 70. Kejadian kedua, dia meninggal sebelum umur 70. Kan kedua kejadian ini tidak bisa terjadi bersama-sama. ini tadi sudah kita bahas, peluang A irisan B jadi 0. Jadi di kejadian ini, A union B jadi probability A plus probability B. Jadi tinggal digabungkan peluangnya. Contoh, A adalah berat bayi lahir di bawah 2000 gram. B 2000 gram sampai 2500 gram. Kan tidak mungkin bayi lahir dua-duanya terjadi. Di bawah 2000 maupun di atas 2000. Tidak bisa, kita jelas di atas atau di bawah 2000. Jadi kalau kejadian peluang kejadian A itu 2,5% kejadian B 4%, maka peluang union keduanya tinggal di jumlah saja. Inilah yang disebut additive rule of probability. Lupa saya. Additive rule itu prinsip penambahan, prinsip penjumlahan dari probability. extensionnya itu bisa kalau kita untuk tiga atau lebih muncul exclusive events. Ini misalkan begini. Maka kalau A1, A2, dan AN ini mereka saling bebas. Saling bebas. Maka peluang union antar mereka. Itu hanya penjumlahan probability-nya. Itu kalau muncul exclusive saling bebas. Makanya kalau Anda melihat kalau Anda baca paper, Anda harus paham ini sebetulnya kejadian saling bebas atau tidak. Seringkali mahasiswa saya tanya, ini habis muncul exclusive events, mereka tidak paham. Ini penting sekali kita memahami saat ini supaya nanti ketika baca paper bisa paham maksudnya apa. Tapi kalau dia non muncul exclusive kejadian tidak saling bebas, maka harus dikurangi. Jadi kalau kita pakai diagram Venn, kalau kejadian saling bebas itu begini dia. Ini A, ini B. Jadi gabungan antara A dan B tinggal di jumlah saja. Tapi kalau kita kejadian tidak saling bebas, itu ada irisan. Ini dia tidak bebas. Ini A, ini B, maka ada area di tengah ini yang menunjukkan irisan antara keduanya. Ya. ini kejadian tidak saling bebas. Nah, makanya kalau kejadian tidak saling bebas, kita seperti ini. Dikurangi irisannya tadi. Nah, dalam beberapa kasus kita perlu mengetahui peluang suatu kejadian. Kalau ada kejadian yang lain yang sudah terjadi sebelumnya. Ini disebut conditional probability. Misalkan, peluang seseorang itu hidup hingga umur 65. Misalkan, kita selama ini menghitung probability seseorang usianya 65 tahun. Tapi, itu kan tidak itu kan secara probability berbeda dengan peluang dia usianya mencapai 65. Given ini conditional. Dia umurnya sudah 60 tahun. Ada perbedaan di sini. Perbedaan peluang pertama itu adalah berapa peluang seseorang usianya mencapai umur 65. Itu kita melihat dari lahir sebetulnya. Tapi, kasus yang kedua, misalkan orang ini umurnya sudah sampai 60 tahun. kondisi dia atau dia sudah mencapai 60 tahun. Apa probabilitas yang ini akan survive dalam 5 tahun. Umurnya sampai 65. Maka, dia mengkondisikan sampai orang ini usianya 60 tahun. Tentu saja probabilitasnya berbeda. Inilah disebut conditional probability. Ini banyak sekali dipakai di paper-paper jurnal internasional di bidang biomedis. Terutama untuk screening. Nanti kita bicara screening. Probability of event B given event A. Jadi, event A, kejadian A ini harus terjadi dulu, baru kita hitung peluang B kalau kejadian A sudah terjadi. Maksudnya itu. Conditional. Conditional. ini bisa dipakai untuk menghitung probabilitas irisan A dan B. Ini pertama. Peluang A irisan B itu sama dengan peluang dari B given A kali peluang A. Jadi, PA kali peluang B given A. Jadi, ini juga bisa terjadi. A given B kali B. Karena untuk A irisan B. Ini bisa kita lihat seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. dan ini yang namanya base theorem sebetulnya. Base theorem itu adalah peluang B given A itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Atau kalau A given B itu peluang A irisan B dibagi peluang B. nanti kita lihat apa ini secara praktek di mana pemakaiannya. Nah, Jadi, Bapak-Ibu harus bisa memahami mana yang kita sebut sebagai sebuah kejadian. Misalkan A ini, poin pertama A adalah kejadian seseorang itu hidup usianya hingga 60 tahun. B adalah kejadian seseorang usianya 65 tahun. Survive, jadi hidup hingga umur 65 tahun. Kata-katanya survive to 65 years of age. Yang ini, yang A ini dia alive at 60, jadi dia hidup sampai 60. Waktu dia usia 60 tahun, itu dia masih hidup. Tahun 92 di Amerika, peluang A itu sekitar 86%. Jadi, an individual lives to 60 years of age itu 86%. A irisan B itu person itu alive at umur 60. Dia itu usianya sampai umur 60. Dan juga hidup sampai umur 65. Jadi, sebetulnya ini peluang dari B juga. A irisan B itu peluangnya B. Kenapa? Karena sebetulnya dia subset Bapak Ibu sekalian sementara. karena dia subset. Jadi, A. Dia hidup sampai umur 60 tahun. Orang yang hidup sampai umur 65, berarti irisannya ini B. Maka A irisan B, B itu sendiri. Orang yang hidup sampai umur 65, yang B ini, pasti dia hidup sampai umur 60. Maka bentuknya seperti ini. sehingga peluang A irisan B, peluang B itu sendiri sebesar 80%. Maka peluang individual itu umurnya sampai 65, provided, given, dia hidup usia 60, itu 0,801 dibagi 0,86 kurang lebih, jadi 93%. Artinya apa? Kalau orang itu hidup hingga umur 60 tahun, peluangnya dia hidup hingga umur 65, itu sekitar 93%. Artinya kurang lebih 7% dari orang yang hidup hingga umur 60, dia itu meninggal sebelum umurnya 65. Jelas ya? Maka peluang ini lebih informatif terlibang peluang dia tadi umur 60 atau 65 peluangnya berapa? Nah, kalau outcome dari suatu kejadian tidak mempengaruhi hasil kejadian yang lain, maka mereka disebut independen atau saling bebas. Maka kalau saling bebas itu apa artinya? Peluang A kondisi B itu sama dengan peluang A dan peluang B kondisi A sama dengan peluang B ini ini artinya dia saling bebas. Karena itu ketika mereka saling bebas peluang dari A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Contoh National Health Interview Survey tahun 80-81 Hearing Impairment Apa sih bahasa hearing impairment itu problem di pendengaran ini bahasa Inggrisnya hearing impairment karena injury karena keselakaan reported by individuals 17 years of age or older 70 tahun yang dewasan 17 tahun lebih kalau kita breakdown tahun berdasarkan employment ada yang currently employed currently unemployed and not in labor force not in labor force itu berarti usianya mungkin masih di bawah 25 tahun antara 17 sampai 25 karena mungkin masa kuliah itu jadi belum masuk labor force atau umur 65 atau 60 tahun ke atas waktu itu maka yang impairment ini hitungnya 552 27 368 populasinya totalnya 163 yang impairmentnya sekitar 950 30-an misalkan E1 ini kejadian individu itu employed E1 E2 itu unemployed pengangguran E3 itu tidak di labor force bagaimana kita menilai angka-angka ini jadi kalau kita keluar angka-angka seperti ini kita harus hati-hati kita harus memahami apa ini maksudnya dari angka-angka ini apa jangan main ketika ada angka keluar langsung udah hitung aja berapa sekian berarti p-value segini belum tentu bisa jadi peluang-peluang ini menceritakan sesuatu yang lebih penting dari hanya sekedar p-value peluang dari E1 itu 60% peluang dari E2 itu sekitar 4,5% peluang dari E3 itu 34% ini loh ini jadi dari 163 ribu berapa sih yang E1 ini E1 ini E2 ini E3 jadi berapa sih proporsi populasi yang employed dan not in labor force itu ini nih jadi 60% itu employed 4,5% unemployed dan 34,8% not in labor force kalau mereka dijumlah sama dengan satu peluangnya maka kita bilang the events are exhausted exhausted bahasa misalnya peluang-peluang itu tuh lupa saya 30 tahun yang lalu ini saya lupa kita kita age ini adalah event that an individual has hearing impairment due to injury maka peluang dia impairment given dia E1 individual is hearing impaired given she is currently employed jadi ini 55 dibagi 98 yang ini 552 dibagi ini jadi proporsi yang impairment dari populasi yang currently employed jadi ini condition condition on currently employed itu artinya bahasa Indonesia nya kalau kita ngeliat yang currently employed aja itu artinya condition itu 0,0056 peluangnya sama juga untuk yang hearing impaired dan yang tidak bekerja dan yang belum bekerja artinya pengangguran kita lihat bahwa H ini sebetulnya E1 irisan H E2 irisan H dan E3 irisan H artinya apa ini loh ini kan yang H yang impairment itu kan dari dia yang populasi yang impairment dan employed dia yang impairment dan unemployed dan dia yang impairment dan not in labor force itu maksudnya maka jumlah peluang hanya ini adalah 0,0059 Bapak Ibu bisa cek ini artinya ini loh 947 dibagi ini artinya di populasi itu sekitar 0,6% yang mengalami hearing impairment 0,6% kalau kita ubah perspektif kita dari menghitung probabilitas H given E1 kita ingin tahu probabilitas E1 given H jadi gini kalau kita melihat seseorang itu hearing impairment berapa sih peluangnya dia employed jadi kita balik sudut pandang kita dan itu yang akan dipakai dalam screening test nanti probability of someone who is in employment given that she has hearing impairment due to injury dan ini kita tulis seperti ini dan kita balik kita balik probability dari E1 given H nah ini bisa dihitung probability of denominator seperti ini dan peluang E E1 given H itu sebetulnya ini dibagi jumlah totalnya inilah yang namakan base theorem jadi kalau kita kalkulasi sebelumnya 0,6 kali 0,0056 dan seterusnya itu artinya apa kalau seseorang ini 0,586 kalau seseorang itu mengalami hearing impairment kalau pendengarannya itu terganggu kalau pendengarannya terganggu peluang dia itu masih bekerja kalau pendengarannya terganggu itu sekitar 60% sekitar 60% itu apa ini sebetulnya kita menghitung peluang ini 552 dari 947 sebetulnya itu saja yang kita hitung cuma tadi panjang banget rumusnya tapi sebetulnya yang kita hitung itu 552 ini dibagi 947 ini 60% hampir 60% dan seterusnya base theorem ini ini sering dipakai untuk diagnostic testing atau screening tadi yang saya bilang screening misalkan kita ingin tertarik untuk mutually exclusive exhaustive state of health jadi D1 itu orang ini has the disease orang ini punya penyakitnya dan D2 orang ini tidak punya penyakitnya sedangkan T plus ini melambangkan positive screening result jadi yang kita tertarik adalah peluang dari D1 given T plus jadi berapa peluang orang ini itu punya penyakitnya kalau hasil screeningnya itu positif the probability that a person with a positive test result actually does have the disease ini perlu saya saya jelaskan jadi gini ketika kita membangun screening test itu kan kita mengujinya di dua kelompok orang kan kalau kita mau membangun screening test D1 dia punya penyakitnya D2 orang itu tidak punya penyakitnya orang yang sakit orang yang punya penyakitnya ini kita uji screening test kit kita jadi jadi dia bisa hasilnya positif yang punya penyakit D1 atau dia tidak punya penyakitnya dia tidak keluar positif hasil tesnya negatif mungkin saja dia walaupun punya penyakit ketika kita tes dengan tes kit kita ketika screening hasilnya negatif bisa demikian juga yang tidak punya penyakit disini tidak punya des disini karena kalau kita tes bisa jadi hasil tesnya positif atau hasil tesnya negatif ketika kita membangun screening tes kit kita larinya ke sini larinya ke sana kita membangun membangun tes kitnya larinya ke sana kita uji di pasien yang betul-betul punya penyakit pasien yang tidak punya penyakit nya nanti keluar hasil tesnya positif atau negatif dan itu bisa di dua kelompok pasien ini tapi kalau anda dari kacamata pasien larinya kan ke sini pasien pasien kan ketika dites dia tahunya positif atau negatif dari mana jadi kalau hasilnya positif dia itu positif tapi punya desis atau positif tapi dia tidak punya desis segala ini yang ini yang kita kita coba lakukan disini. Jadi kalau dia itu hasil tesnya positif ini, berapa sih peluang bahwa orang tersebut betul-betul punya desisnya? Ini yang contoh umum, yaitu cervical cancer, kanker cervix, kanker leher rahim. Sebetulnya ini bisa diatasi kalau dideteksi awal dengan pap smear. Ini data dari tahun 80-an, Bapak-Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, ini 16% of test performed on women with cancer resulted in false negative outcomes. Mana itu false negative? False negative itu tadi yang... false negative itu yang ini. False negative itu yang ini. Ini false negative. Jadi dia punya desis, tapi hasilnya negatif. Ini false negative. Ini false negative. Sedangkan ini, ini false positive ini. Karena dia positif ini, positif. Padahal enggak ada penyakitnya, false positive di situ. Kalau dia punya penyakit ini, dan dia positif, berarti kan ini the right screening result. Ini juga the right screening result. Bahwa dia enggak punya penyakit dan test kitnya negatif. 16.25% of test performed is false negative. Jadi ini tadi, probability of T negative given D1 itu sebesar ini. itu tadi yang saya highlight. False negative. Yang lainnya, ini kan complementary event. Makanya tadi saya nulis hati-hati, complementary event atau tidak. Complementary event. Jadi kalau dia tes itu negatif given kansernya itu 16.25%. Berarti tes itu positif given kansernya itu 83.75%. Jadi kita ingin ini nilainya tinggi. Jadi kalau memang orang itu punya penyakit, kita pengen sebanyak mungkin bisa terdeteksi oleh screening kit kita ini. Nah, itu sensitivity testnya. Nah, false positive apa? Ini tadi false positive. Dia enggak ada kansernya. Tapi screening testnya itu hasilnya positif. Itu sekitar 18%. Nah, komplementnya, sisanya yang 81 itu yang betul-betul enggak punya penyakit dan hasil testnya itu negatif. Itu 81%. Nah, ini yang disebut specificity. Nah, makanya itu kalau Bapak-Ibu sekalian lihat di test pack kehamilan, itu kan biasanya ditulis itu sensitivity, itu specificity-nya berapa? Biasanya tinggi 99, sekian persen. Nah, untuk tahu berapa sih peluang dia punya penyakitnya, kalau hasil testnya itu positif. Nah, itu pakai base theorem tadi. Nah, ini cara nulisnya aja ini agak jelimet, tapi sebetulnya gampang tadi. Kita hanya menghitung persentase berapa yang D1 given D+. Tapi kita perlu ini peluang D1 dan D2. Artinya peluang berapa sih proporsi di populasi itu yang punya cervical cancer. Nah, ini tahun 80-an. Ini data dari tahun 80-an Bapak-Ibu sekaliannya. Itu estimasinya 8,3 dari 100 ribu wanita itu mengalami cervical cancer. Sekarang angkanya lebih tinggi lagi, kalau nggak salah. Jadi di sini 0,00 sekian itu kecil sekali memang secara proporsi dari populasi. Nah, kalau kita hitung, itu nilainya sebesar ini. Jadi peluang dia punya kanker, kalau hasil testnya itu positif. Itu sebesar ini. Ini rendah sekali. Kalau sekarang nggak serendah ini ya. Sekarang tinggi sekali Bapak-Ibu sekalian. Sekitar 80-90 persen sekarang. Tapi ketika tahun itu, tahun 83, dari 1 juta orang yang positif PAP-smir, itu hanya 337 yang through cases of cervical cancer. Angkanya kecil sekali kan? Tapi yang itu tahun 83 ya. Kalau sekarang itu udah 80-90 persen Bapak-Ibu sekalian. Ini yang disenamakan predictive value of a positive test. Nah, Bapak-Ibu sekalian juga bisa menghitung, oh kalau dia testnya negatif, berapa sih peluang? Dia nggak punya penyakit itu. Dia nggak 100 persen. Tapi 99,9983 ini. Jadi dari 1 juta wanita yang negatif PAP-smir, sebesar 99,9983 tidak punya cervical cancer. Jadi masih ada peluang sekitar 17 orang itu dari 1 juta itu punya kansernya walaupun hasil testnya negatif. Relative risk. Ini kalau Bapak-Ibu sekalian baca paper, seringkali muncul kata-kata relative risk. Ini terkait dengan peluang-peluang kita tadi yang kita diskusikan. Relative risk itu kalau kita mau membandingkan probability of disease in two different groups or situation, two different groups. Jadi peluang dia kena penyakit untuk yang terekspos dan tidak terekspos. Nah, ini kita bandingkan, kita ambil rasionya. Terminologi ekspos ini kalau dari sisi epidemiologi itu sebetulnya risk factor. Unexposed subject is usually called control. Saya sebetulnya kurang setuju dengan kalimat ini. Tapi ini karena muncul di bukunya si Marcelo Pagano, ini saya kutip. Tapi sebenarnya saya kurang setuju. Karena tidak semuanya bisa disebut control. Tergantung hipotesisnya sebetulnya. Tapi secara umum, bisa kita katakan unexposed subject usually called control, ya, secara umum. Tapi tidak semua. Nah, misalkan ini risk factor untuk breast cancer ya. Ini diterbitkan tahun 1989. ekspos kalau dia melahirkan usia 25 atau lebih. Ini sudah jadi rahasia umum, Bapak-Ibu sekalian. Kalau seseorang melahirkan pertama itu usianya di atas 30 tahun, resiko terkena kanker payudara itu lebih tinggi daripada yang wanita yang melahirkan sebelum umur 30. kalau di epidemiologi tidak jadi rahasia umum ini. Nah, dari sampel 4.500 wanita yang melahirkan anak pertamanya sebelum umur 25, itu sebesar 65 itu mengalami kanker payudara. Sedangkan 1.600 wanita yang melahirkan pertamanya itu di atas usia 25, 31 itu didiagnosa kanker payudara. Maka relatif risknya berapa? Relatif risknya itu, itu probability dia terkanker given exposed. Exposed itu artinya usianya di atas di atas 25 tahun ketika melahirkan anak pertama. Itu definisinya. Maka kita hitung rasio probability-nya. Jadi, rasio relatif risknya itu 1,33. Itu apa artinya? Artinya, wanita yang melahirkan anak pertama setelah usia 25 tahun itu resiko kanker payudaranya itu 33% lebih tinggi dibanding wanita yang melahirkan anak pertamanya sebelum usia 25 tahun. Jelas ya? Sebetulnya ini bisa dites apakah sama dengan satu untuk pakai pengujian kayak squat proportion bisa. Tapi saya asumsikan Bapak-Ibu sudah belajar sebelumnya ini. Itu relatif risk. Ada lagi satu lagi yang sering muncul di paper. Yaitu odds ratio atau relative odds. Ini jarang dipakai di Indonesia tapi sering dipakai di luar karena menggambarkan gambling ini. atau judi. Odds in favor of the event itu adalah rasio dari peluang kejadian itu dibagi satu dikurangi peluang kejadian itu. Jadi kalau ada kejadian peluangnya itu setengah odds-nya itu satu setengah bagi setengah. Artinya apa? kejadian ini equally likely. Jadi dia bisa peluang dia muncul sama dengan peluang dia tidak muncul. Makanya satu rasionya. Tapi kalau suatu kejadian itu peluang terjadinya dua per tiga maka kita sebut odds-nya itu adalah dua ke satu. Perbandingannya dua ke satu. Probability dia terjadi yaitu dua per tiga. peluang dia tidak terjadinya itu satu per tiga. Jadi dua per tiga dibagi satu per tiga kan dua ke satu sebetulnya. Kita sekarang lihat aplikasi dari odds-rasio ini di tipe case control. Jadi Bapak-Ibu sekalian kalau di Fakultas Kedokteran atau di biomedis itu sering menghadapi case control tadi. Odds-rasio itu bisa ditulis seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Itu dia peluang dia disease given dia exposed dibagi satu kurangi peluang dia disease exposed dan ini unexposed. Unexposed disini. Tapi untungnya ini bisa ditulis juga peluang dia exposure given disease. Kalau dia exposed unexposed ini berbeda dengan dia disease atau non-disease untuk kondisinya. Artinya apa? Kalau yang pertama ini dua-duanya sama Bapak-Ibu sekaliannya. Cuma saya ingin menjelaskan disini perbedaan yang pertama dan kedua ini adalah kalau yang pertama kita itu harus tahu dulu mana yang terekspos baru mencari tahu di antara yang terekspos itu berapa sih yang develop disease yang punya penyakitnya. kalau yang kedua itu disease dulu jadi kita cari mana sih orang yang sakit ini dulu terus dilihat dari yang sakit ini berapa sih yang terekspos dan dari yang tidak sakit ini berapa yang terekspos juga dan berapa yang tidak terekspos disini. Itu perbedaannya. Dalam case control tadi kan yang kita cari itu orang dengan disease dan tidak disease makanya yang yang kedua ini lebih bisa dipakai daripada yang pertama secara definisi. Karena ketika case control kan Anda cari misalkan case control itu untuk kanker payudara berarti kan Anda tahu Anda cari dulu berapa sih yang pasien mana yang mengalami kanker payudara pasien mana yang tidak mengalami kanker payudara terus diantara yang punya kanker dan tidak punya kanker itu kita lihat ke medical record mereka mana yang melahirkan setelah 25 tahun mana yang melahirkan sebelum 25 tahun gitu kalau kita pakai definisi pertama yang terekspos dan tidak terekspos dulu itu berarti gini Bapak Ibu mencari dulu orang-orang di Jakarta ini yang melahirkan di atas 25 dan melahirkan sebelum 25 kemudian di antara grup wanita itu Bapak Ibu harus mengecek berapa yang develop breast cancer berapa yang tidak develop breast cancer kan lebih sulit makanya case control itu dipakai karena lebih memudahkan penelitian tanpa mengorbankan scientific evidence dalam studi ini dari 989 wanita yang punya breast cancer 200 oh ini kasusnya kontraseptif bukan kelahiran maaf dari 900 lebih wanita yang breast cancer 23 tadinya memakai kontraseptif dan yang 716 tidak memakai kontraseptif oral kontraseptif pil sedangkan di antara hampir 10.000 9.900 wanita yang tidak memiliki breast cancer 2.600 tadinya pernah memakai oral kontraseptif dan 7.000 lebih tidak bagaimana apakah ada evidence oral kontraseptif itu menaikkan resiko kanker payudara oh ini tadi sudah saya jelaskan ini exposure given disease dan minus dan seterusnya dan ini bisa dilihat bahwa oh ternyata odds rasionya itu 1,05 artinya apa kalau odds rasionya itu 1 berarti peluang untuk mendevelop breast cancer itu sama antara yang memakai kontraseptif dan tidak tapi kalau odds rasionya itu lebih besar daripada 1 maka peluang untuk mendevelop breast cancer di orang yang pakai kontrasepsi oral kontrasepsi itu lebih tinggi daripada yang tidak memakai oral kontrasepsi dalam studi ini itu odds rasionya hanya 1,05 kita bisa uji 1,05 ini cukup jauh tidak dari 1 nah itu makanya hipotesis test ada proportion test dan segala macamnya silahkan ini saya anggap anda sudah sudah pakar mengenai ini karena sudah belajar sebelumnya oke ada pertanyaan wah pas ini waktunya ada pertanyaan ada beberapa pertanyaan di kolom oh ada pertanyaan oke saya jawab izin tanya saya kuliah untuk uji prediksi apakah menggunakan best theorem juga oh tidak pengujian beda lagi pengujian makanya kita mengkalkulasi odds ratio atau relative risk tadi nanti ada pengujian sendiri itu dengan kategorical data ya kalau mau belajar ya harus ikut satu semester dengan saya boleh ada ada pengujiannya sendiri ini bu ya ya prinsip penghitungan probability yang memakai best theorem ya prinsip penghitungan probability nya tapi kalau pengujian statistikanya itu ada lagi nanti pakai contingency table bisa ya izin bertanya apabila penelitian menggunakan hewan coba yang jumlah sampelnya sedikit atau dengan kultur sel apakah bisa dihitung probability event nah tergantung Anda mendefinisikan eventnya itu apa ya mendefinisikan eventnya atau kejadiannya itu apa apakah peluang kultur sel dengan certain genetic variation misalkan jadi kalau kita melakukan kultur sel kalau kita melakukan studi genetik ada tuh kultur sel yang berkembang dengan kode genetik tertentu istilahnya dibanding yang tidak mengalami kultur genetik atau kultur sel yang mengalami mutasi genetik dan kultur sel yang tidak mengalami maka kejadiannya bisa didefinisikan tergantung ini ya apa tujuan dari penelitiannya makanya sering tadi kan saya pernah menyampaikan mengenai formulasi problemnya gimana kalau problemnya itu sudah bisa didefinisikan nanti bisa dihitung mundur oke oh berarti penelitiannya ini kejadian yang harus saya ukur adalah ini ini kalau tadi problemnya tidak bisa didefinisikan dengan jelas maka ketika ditarik mundur juga jadi tidak jelas pendefinisian event ini salah satu yang harus dilakukan kalau kita sudah mengetahui objektif kita apa eksperimen yang perlu dilakukan apa sehingga kejadian yang kita ukur apa dan seterusnya mudah-mudahan jelas ini ada lagi yang mau ditanyakan mungkin saya menyambung pertanyaan dokter Aan ini terkait dengan ini mohon dijelaskan kembali saja Pak Arief kalau memang sampel yang kita pakai itu misalnya daun karena ada herbal penelitiannya kemudian misalnya pakai mencuit dan lain-lain terkait dengan populasi sampel tadi itu Pak perhitungannya seperti apa ini mewakili beberapa pertanyaan yang jatuh silahkan Pak kalau sampel sas revelation itu beda lagi urusannya saya lupa apakah saya punya di sini atau enggak ya sebentar presentasi sebentar ya mohon bersabar Bapak Ibu ya saya lupa apakah yang yang saya Tidak ketemu. Jadi, untuk sample size calculation, itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama, itu efek size. Yang kedua, standar deviasinya. Yang ketiga, power atau sensitivitinya. Yang keempat, significance-nya. Significance. Ada empat faktor. Yang significance biasanya itu sudah diset di 0,05 pada umumnya, di studi-studi. Ini sudah tidak bisa diotak-atik. Istilahnya itu sudah kesepakatan bersama. Yang kedua, itu power. Pada umumnya, power itu diset di 80%. Pada umumnya. Tapi kalau di Inggris, Medical Research Council, kalau mereka menerima aplikasi untuk hibah penelitian, Medical Research Council mencaratkan power-nya itu di 90%. Jadi, ini sebetulnya juga sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Entah 80% atau entah 90%. Itu power. Yang bisa kita cek itu di dua ini, yaitu efek size dan standar deviasi. Efek size dan standar deviasi ini, Bapak-Ibu harus melihat penelitian sebelumnya. Dia tidak bisa ditentukan sendiri. Kecuali kalau Bapak-Ibu sudah pengalaman, sudah pakar di bidangnya, atau Bapak-Ibu ini di seluruh dunia yang tahu ilmunya, cuma Bapak-Ibu istilahnya. Bapak-Ibu tokoh yang kepakarannya di bidang yang sifatnya sempit. Maksudnya sempit itu artinya khusus spesifik. Itu bolehlah Bapak-Ibu memperkirakan. Tapi kalau ini cukup umum, maka Bapak-Ibu lebih baik melihat penelitian sebelumnya. Misalkan mengetahui efek dari flavanol. Efek dari flavanol terhadap peluang seseorang itu fatig. Kalau orang tidak bisa mengalami fatig, kecapean yang luar biasa. Flavanol itu salah satu zat aktif di coklat atau di beberapa makanan lain yang bisa digunakan untuk membantu mengurangi peluang fatig. Karena ada cytokine. Jadi kalau misalkan seperti ini, maka kita harus melihat penelitian sebelumnya. Efek dari flavanol itu seberapa jauh. Efeknya itu. Nanti mungkin perlu diagendakan ngobrol-ngobrol bagaimana cara kalau kita lihat di paper lama, itu mengetahui efek size-nya atau standard deviation-nya itu bagaimana. Ini penting. Tapi Anda harus lulus biostatistika dulu karena kalau tidak lulus biostatistika, susah. Karena harus tahu efek dari standar sample size terhadap standard deviation, standar error. Bunda kan pasti datang. Jadi ada empat faktor itu. Nah, biasanya ini kalau kita lihat kurvanya, itu kita bisa tahu bahwa kalau efeknya itu satu standar deviasi, biasanya itu dibutuhkan sampel sekitar 60. biasanya, atau 50, atau 60. Kalau efeknya lebih rendah, itu dibutuhkan sampel size yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau efek size-nya lebih besar, katakanlah 1,5 dari standar deviasi, maka sampel size-nya lebih sedikit. Karena apa? Karena kalau efek size-nya tinggi, kita kan cuma butuh sampel yang lebih rendah. Kita nggak butuh banyak sampel untuk bisa mendeteksi yang cukup tinggi ini. Karena udah cukup jelas bedanya. Tapi kalau efek size-nya kecil, kita butuh sampel size lebih besar. Untuk confirm. Karena untuk sampel size-nya harus lebih tinggi supaya standar error-nya makin kecil, makin kecil, makin kecil. untuk bisa melihat efek size yang rendah ini. Maka itulah faktor-faktor yang boleh. Nah, kalau tidak salah, ada beberapa website yang online yang menghitung sampel size ini. Cuma saya nggak tahu, saya tidak bisa meng-confirm apakah mereka hitungannya benar atau tidak. Itu dia. Karena saya nggak pakai website-website yang umum-umum itulah, yang dipakai orang, pakai online-online itu. Saya sendiri tidak pakai itu. Saya pakai software, makanya saya lebih yakin pakai software daripada pakai website-website itu. Karena saya nggak tahu website itu asumsinya apa saja. Saya nggak tahu. Tapi kalau... Software yang untuk sampel size itu ya, Pak? Iya. Website. Kalau software kalau nggak salah bisa. Nggak tahu SPSS bisa nggak ya sekarang? Sample size. Saya pakai R. R ya? SPSS ada pilihan sampel size-nya, Pak? Ada, ya. Lebih baik pakai software sampel size-nya. Tapi harus diperhatikan tadi 4 faktor itu. Cuma untuk yang mengetahui efek sampel size-nya ini, memang biasanya statistik saja yang tahu ini. Kalau membaca dari paper. Tapi bukan berarti nggak bisa dipelajari. Oh, banyak kok dokter-dokter atau teknik-teknik. Researcher di biomedis, di BITS yang kolaborasi dengan saya, yang mereka juga paham betul mengenai sampel size, penghitungannya, segala macamnya. Jadi tinggal kita pelajari saja ilmunya bagaimana. Terima kasih Pak Arief penjelasannya. Ibu Bapak, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini kesempatan emas kali ini untuk bertanya langsung dengan pakarnya. Saya boleh ikut nanya, Ibu? Boleh, silakan. Izin Pak saya ulia yang tadi nanya tentang screening dan prediksi. Jadi rencana penelitian saya itu kan untuk melihat prediktor, perkembangan otak pada anak, karena sepertinya di Indonesia itu kita belum punya. yang saya tahu itu baru ABCD yang dari United States. Ada penelitian mengenai itu pun adolescent brain, jadi bukan khusus pada child development. Jadi kemarin itu setelah diskusi banyak, mengambil tentang prediksi kecerdasan, cuma kan bingung apakah saya harus kohor. Kalau kohor kayaknya nggak kuat. Misalnya kan mau cepat tamat, Pak. Terus disarankan untuk case control atau retrospective cohort oleh salah seorang yang ada statistik di lingkungan kita. Menurut Pak Arief sendiri, gimana kalau saya mengambil dengan kondisi yang seperti itu bahwa case-nya adalah anak-anak dengan low performance in academic sama juga diuji nanti dengan kemampuan cognition-nya. Terus yang menjadi kontrolnya adalah anak-anak dengan kemampuan akademik yang berada di atas rata-rata. Jadi saya nggak ngambil rata-rata gitu loh. Saya ngambilnya adalah yang rata-rata ke atas atau rata-rata ke bawah gitu, Pak. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Yang paling tepat kira-kira ujinya nanti menggunakan apa gitu loh. Apakah memang kita bisa menggunakan BIOS juga atau kita kemarin itu saya ikut. Jadi karena menentukan metodologinya untuk uji statistiknya agak kerepotan, Pak. Saya malah nggak concern about uji statistiknya. Saya lebih concern about the side-nya ini malah. Oke. Pengukuran perkembangan otak anak, apa yang diukur? Jadi kita melakukan pengukurannya dengan kognisinya, Pak. Kan ada kognisinya berdasarkan tes. Ya, tes. Tes kognitif. Pakai bateri. Rencananya saya baru dapat. Jadi kalau di tempat kita waktu itu kan belum ada bateri yang dari NIH toolbox itu saya baru nemu. Tapi kemarin itu mau pakai tenaga dari psikolog di lokal saja. Jadi masih manual, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Pakai manual juga nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya terpakai. Terus hipotesa yang mau diuji apa? Hipotesanya itu kita melihat kesiapan ibu. Jadi kalau ibunya itu skor kesiapannya lebih tinggi, maka harusnya anaknya juga mempunyai skor kognisi yang lebih tinggi juga, gitu. Jadi kami melakukan pengujiannya terhadap variabelnya antara kesiapan ibu dengan kognisi anak. Kemudian dikeluarkan nilai prediktifnya. Artinya nanti berharap apabila ini sudah jadi sebuah tools yang bisa digunakan oleh ibu-ibu untuk memprediksi risiko yang mereka punyai terhadap perkembangan anak mereka. Jadi mereka punya time untuk mempersiapkan kalau-kalau ternyata mereka berada pada garis merah ke garis kuning, gitu loh, Pak. Jadi yang ingin diuji, apakah faktor kesiapan ibu dan faktor-faktor lain terkait itu mempengaruhi komisi anak? Iya. Oke. Terus jadi pertanyaan, Bu, lihat tadi apa? Jadi pertanyaannya pertama, apakah seperti yang disarankan oleh Pak Senior bahwa menggunakan case control yang lebih tepat atau menggunakan kohot retrospective yang lebih tepat? Dan kemudian untuk melakukan uji prediksinya, saya masih kebingungan, Pak. Kalau case control, bisa terjadi bias, Ibu. Kalau Ibu nggak hati-hati. Karena Ibu harus mendefinisikan definisi case itu apa, definisi control itu apa. Karena kalau Ibu salah mendefinisikan ini gagal semua, itu hipotesisnya. Karena kan Ibu perlu melakukan pengujian dulu. Betul. Dia nggak bisa. Case itu tidak bisa diidentifikasi di awal, nggak bisa. Beda dengan kalau seseorang itu mengalami breast cancer atau apa. Kan dari medis rekod ketahuan, oh ini sudah kena breast cancer, maka dia case. jelas. Tapi kan kalau kasus Ibu, Ibu nggak bisa mendefinisikan case. Nggak bisa dari nilai rapat gitu ya. Oh nilai rapat kamu berapa? Segini. Berarti ini masuk case. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi case control nggak bisa. It's out of the question di sini. Kecuali kalau Bu Lia studinya itu skala besar ya. Itu baru bisa case control. Artinya gini, Ibu melakukan pengamatan terhadap misalkan 10.000 anak di Jakarta. Nah itu baru bisa. Kalau ratusan belum bisa ya Pak? 200-300 belum bisa. Masih resikonya masih terlalu tinggi. Kalau menurut saya 100-200 case control. Tadi, karena tidak ada indikator yang jelas ya. Indikator jelas untuk pendefinisian case dan kontrol. Karena Ibu harus mengetes dulu anaknya. Maka lebih baik retrospective cohort aja. Berarti dengan retrospective ngambilnya tetap dari performance akademik dulu gitu, kemudian baru kita uji ininya Pak. Idealnya sih prospektif Bu, Uliya. Iya setuju Pak, tapi lama. Tapi tadi kalau retrospective cohort pun, Ibu masih challenge-nya itu mendefinisikan case control itu. Daripada retrospective cohort seperti itu tadi, lebih baik ini saja, Ibu limit kasusnya. Limit kasus definisi populasi tadi kan lebih jelas. Misalkan begini. Kalau kita mau melihat kesiapan anak ya. Random sample untuk Saya sendiri karena nggak tahu datanya. Jadi saya mohon maaf kalau ya agak-agak miss-miss sedikit ya. Nggak apa-apa Pak. Yang penting saya dapat insight juga. Iya. Jadi misalkan begini. Ibu Uliya batasi skop penelitiannya ke eksposur-eksposur tertentu yang terkait dengan kesiapan takter kesiapan ibu. Contoh. Ada tidak daerah di Jakarta yang terkenal dengan umuh atau apa yang sosial ekonominya rendah. Maka biasanya tingkat kesiapan ininya rendah. Ibu ya rendah. Dibandingkan dengan daerah yang sosial ekonominya tinggi, tingkat kesiapannya ibu tinggi. Maka ibu melakukan survei di kedua daerah terpisah itu untuk melihat perbedaan kesiapan ibu terhadap kognisi anak. itu malah lebih valid daripada tadi retrospective kohot yang akan tetap menemui kesulitan kesenya itu yang mana. Karena sebetulnya ini outcome-nya kan kontinus, Bu Alia. Outcome-nya kan kontinus. Jadi sebetulnya case control kan kalau dia bisa secara kategori dikatakan ini case, ini kontrol. Tapi kalau outcome-nya kontinus, ini ibu harus pakai kognisi. Kognisi kan berarti ada bateri-bateri secara faktor psikologis. Ini perlu yang namanya nanti linear mix model untuk melakukan pengujian pemodelannya. terutama untuk hasil outcome dari kognitif test-nya itu. Karena dia kan series eksperimen. Jadi eksperimen mereka itu kan sebetulnya dependent. namanya linear mix model. Jadi dependensi antara outcome di kognitif test-nya itu harus di-take into account. Jelas ya, Bu Alia ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Waktunya sudah lewat ini. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah lewat 14 menit ya, Pak Eka. Baik. Malah pada ngantuk ini. Nanti kalau ada request pertanyaan lagi saya boleh. Jadi makan siangnya makan nasi padang. Enak sekali. Kalau ada request pertanyaan Jafri ke saya boleh saya teruskan ke Pak Arief gitu ya, Pak Eka. Boleh. Baik. Ibu Bapak, kuliah kita insya Allah sudah selesai. Ada dua materi besar tadi. Yang awal terkait data dan yang kedua terkait probabilitas. Ini memang sangat urgent ya. Dasarnya sekali. Walaupun Ibu Bapak saat ini sudah sampai materi uji statistik dan lain-lain. Tapi ini menurut saya apa yang disampaikan Pak Arief tadi ya. Kita harus come dulu dengan konsep dasarnya biar tidak gampang malah nanti di ujung-ujungnya gitu ya, Pak Eka. Sudah memilih ujinya tapi kenapa harus seperti ini, seperti itu gitu ya. Terima kasih banyak Pak Arief sekali lagi atas sharing ilmunya. Sangat berharga untuk kita semua. Terima kasih kepada Dr. Dini sebagai Kaprodi, Ibu Bapak, dosen, dan seluruh mahasiswa yang sudah mengikuti sampai sesi terakhir. Semoga berkah ilmunya. Kita tutup sama-sama kuliah ini dengan membaca Alhamdulillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arief. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Arief. Sama-sama. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih para tamu. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. 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 Terima kasih.